Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Bacara pelantikan pengurus OSIS Pramuka, BMR, Rizwa Dharma, MMA, Futsal, dan Marsingbet Periode 2020-2021 MTS Darul Ma'arif Siadwara dimulai Pemimpin APEL memasuki ruangan APEL Kepala Matresa selaku pembina APEL Diiringi oleh para pembina ekstrakulikular MTS Darul Ma'arif Untuk memasuki ruangan APEL Kepala pembina APEL Hormat Ruk Tetap Ruk Laporan pemimpin APEL Bawa APEL akan segera dimulai Persiapan pelantikan Peserta pelantikan memasuki tempat pelantikan Siap, gerak, maju, jalan Bendera merah putih memasuki lapangan APEL Kepada bendera merah putih Hormat Ruk Teguk Ruk Tanya jawab dan pelantikan pengurus ekstrakulikular MTS Darul Ma'arif Siadwara Sebelum pelantikan dimulai Sebelum pelantikan dimulai Saya sebagai Kepala Matresa Yang akan menanyakan Sekurang-kurangnya 3 poin Yang harus Anda jawab Yang pertama Apakah kalian untuk Apakah kalian siap untuk dilantik menjadi pengurus OSIS dan ekstrakulikular Pada Madrasa Sanawiyah Darul Ma'arif Siap Yang kedua Apakah kalian mengetahui ADART Atau anggaran dasar rumah tangga OSIS dan ekstrakulikular Madrasa Sanawiyah Darul Ma'arif Siap Yang ketiga Apakah kalian siap menjaga nama baik OSIS dan ekstrakulikular Madrasa Darul Ma'arif Siap Baik terima kasih Untuk itu Kepala salah satu calon pengurus OSIS dan ekstrakulikular Yang akan dilantik Memegang kunjung bendera merah putih Di dada kalian Sebelah kiri Dan diikuti oleh pengurus yang lainnya Mohon untuk diikuti Kata-kata yang saya bacakan Untuk Pramuka Trisatia Demi kehormatanku Demi kehormatanku Demi kehormatanku Aku berjanji Aku berjanji Akan bersungguh-sungguh Akan bersungguh-sungguh Menjalankan kewajibanku Menjalankan kewajibanku Terhadap Tuhan Terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan mengamalkan Pancasila Dan mengamalkan Pancasila Menolong sesama hidup Menolong sesama hidup Dan mempersiapkan diri Dan mempersiapkan diri Membangun masyarakat Membangun masyarakat Menepati dasa Dharma Menepati dasa Dharma Untuk OSIS, PMR, Nisma Dharma Pesal dan Tong Tarung Berajat Beserta Mercing Band Mohon untuk diikuti Kata-kata saya Ash'adu an la ilaha illa Allah Ash'adu an la ilaha illa Allah Wa ash'adu anna Muhammadin Rasulullah Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi Rabbil Alami Baik, terima kasih Selesai Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih Selamat datangkan surat keputusan Dan berita acara Berita terima kasih Berita terima kasih Berita terima kasih Basta的 Basta berita terima kasih Berita terima kasih Basta berita terima kasih Basta berita terima kasih Terima kasih. 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 Peserta pelantikan meninggalkan tempat pelantikan Siap, gerak, balik kanan, gerak Maju, jalan Balik kanan, gerak Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan Untuk amanat, istirahat ke depan, gerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pelantikan yang sungguh sangat istimewa Jangan kita pernah, jangan sekali-kali kita mengatakan Bahwa ini adalah pelantikan yang paling prihatin Tapi tentu ini adalah pelantikan yang sangat istimewa sekali Di tengah pandemi COVID-19 Masih kita bisa melantik anggota asis Heksakurikuler Yang mudah-mudahan amanat yang diberikan oleh madrasa kepada rekan-rekan sekalian Bisa dijalani dengan baik Karena mengingat amanat yang sungguh sangat berat ketika dijalankan Banyak sekali orang yang tidak bisa menjalankan amanat Oleh karena sekalipun berat amanat ini Ketika dipikul bareng-bareng, ketika dipikul bersama Maka insya Allah akan semakin ringan Teringat satu hal yang dikatakan oleh Imam Gojali kepada muridnya Pertanyaan yang pertama Apa yang paling ringan? Ketika ditanya oleh Imam Gojali kepada muridnya Muridnya spontan menjawab kira-kira Apa saja yang kira-kira ringan Kalau bisa misalkan menjawab bahwa Kapas yang paling ringan Atau air yang sedikit yang paling ringan Maka jawabannya bukan itu Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat Karena kalian adalah model Dari seluruh siswa di MTS dalam lahir Yang paling penting adalah tidak meninggalkan sholat Yang kedua ketika Imam Gojali menanyakan kepada muridnya Apakah yang paling berat di muka bumi ini Atau di hadapan kalian? Ketika jawabannya pertama salah Seorang murid tidak lagi menjawab Karena takut salah Jawabannya memang Gojali kepada muridnya Apa yang berat ketika ada di hadapan kalian Atau apa yang berat ketika di depan kita Yang berat adalah Memikul amanah Nah amanah ini Ketika di jalankan insya Allah mendapatkan pahala Mendapatkan pahala Bahwa potensi pahala itu tidak Tidak sedikit Tapi potensi pahala bisa dicari dimana saja Salah satunya adalah menjadi Pembina OSIS misalnya Ketua OSIS misalnya Atau pengurus-pengurus yang ada pada kesempatan hari ini Yang sedang atau yang sudah dilatih tadi Dan ketika menjalankan amanah dengan baik Tahu tugas dan fungsinya Atau job desknya masing-masing Sehingga akhirnya berhasil Ketika OSIS misalnya Membuat satu peraturan Atau Menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah Menjadi contoh, menjadi model Kemudian orang lain mengikuti Siswa yang lain mengikuti Akhirnya sekolah ini menjadi kondusif Maka insya Allah royalti pahalanya Jatuh kepada si ketua OSIS misalnya Atau pengurus-pengurus OSIS yang Hadir pada kesempatan hari ini Termasuk juga Para pembina-pembina yang hadir pada kesempatan hari ini Saya meminta bahwa Ini tidak main-main tetapi Bisa dilaksanakan dengan baik Gitu Kalau ada hal-hal yang aman namanya Yang dianggap berat Tentunya sharing Ada senior disini Pak Eni, Pak Ihim, Pak Badri Masuk ada juga Pak Habib misalnya dan yang lain Itu pengalamannya sudah banyak Ketika melaksanakan tugas Kemudian ada kendala Atau tak ada trouble misalnya Maka kemudian bisa sering Apa yang harus kita cari solusinya Apa yang harus kita berikan kepada Teman-teman supaya bisa mengikuti Aturan-aturan yang berlaku di Mata-teman Tapi tentu Rasulullah S.A.W. Mernah mengatakan bahwa Sampaikan dengan kata-kata Dengan bahasa Dengan mimik muka Yang tentu saja Tidak menyinggung Sekalipun berat Sekalipun pahit Tapi kalau itu benar dikatakan Tapi warma'idatil Hasanah Sampaikan dengan kata-kata yang baik Sampaikan dengan mimik muka yang senyum Gitu Karena itu halus suruh Bahwa Saudaku itu Tidak harus dengan buang Tidak harus dengan benda Tetapi dengan senyum saja tuh Membahagiakan orang Saudaku Nah kiranya nanti Ananda sekalian Termasuk rekan-rekan saya Yang berada di belakang ini Bisa membimbing Anak-anaknya Ketua Oasis Banyak resiko nanti ke depan Yang harus Dihadapi Tidak mudah menjadi seorang pemimpin Ketika melaksanakan tugas Banyak hambatan Ketika melaksanakan tugas Banyak tantangan Tetapi Orang yang hebat adalah Orang yang Punya cita-cita Dan mau berbuat Ketika ingin merasakan Apa namanya Keindahan Suatu Pandangan terhadap misalnya Hijaunya pemandangan Atau sejuknya angin Maka kembali saya sampaikan Itu tidak mudah Ketua Oasis Harus melangkah Harus berbuat Dengan semangat Kemudian Jangan Berjalan kaki Menuju gunung Akhirnya apa? Dapatkan udara yang sejuk Bisa melihat pemandangan yang begitu hijau Tetapi semua itu tidak gratis Penuh dengan berju Perjuangan Perjuangan ini Silahkan kalian Perjuangkan bersama-sama Agar supaya Apa yang menjadi cita-cita madrasa ini Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa Mendisiplinkan siswa-siswi madrasa sanabia ini Bisa betul-betul terrealisasi akhirnya Dan di kepemimpinan Tahun ini Mudah-mudahan Oasis yang semakin kuat Oasis yang mampu memberikan Apa namanya Pendidikan